Aku gak mau dijodohin kau Karami karai aku gak mau dijodohin Aku tak mau Tau dari tiga kamu hanya tiga pilih dua eliminasi satu siapa yang pengen kamu pilih Saya pilih Anjani sama Jenny Weee Saya takut gemuk Silahkan kembali ke alamnya ya Anjani sama Jenny boleh jaga jarak Gak apa-apa kali Aduh kulit mulusnya Jenny langsung tercakar-cakar Sayang sekali Oke Raul selanjutnya nih apa yang pengen kamu gali tentang mereka Saya pengen tahu tentang cerita masa lalu mereka mas Kenapa? Kenapa pengen tahu masa lalu? Masa lalu biarlah masa lalu Ya saya pengen tahu aja mas sedikit tentang masa lalunya mereka Oke siapa dulu yang pengen kamu pilih Saya pengen pilih Anjani dulu mas Oke yuk Anjani ceritakan masa lalumu Anjani ke Raul Kalau saya mas Masa lalu saya saya tuh dijodohin suami dijodohin cowok gitu ya sama bapak saya mas Nah hati saya itu gak serak saya gak suka sama cowok itu mas Yang tadi itu dijodohin bukan? Bukan yang tadi berantem sama kamu di parkiran? Bukan beda lagi mas Beda lagi terus Maka dari itu saya ikutan acara ini mas Karena saya gak serak sama cowok yang dijodohin sama bapak saya Berarti perjodohan itu masih berlangsung sekarang? Masih mas Waduh Nah itu dia Gila kali Gila kali Gila kali Gila kali Gila kali aja udah bikin ribut Dan mantan saya juga kasar kayak gitu kan mas Makanya saya pengen cari cowok baru yang lebih pengertian Gini nya kamu gak mau dikekang-kekang ya Ya Kamu gak mau dikekang gitu Emang Rahul di mata kamu seperti apa Anjani? Rahul sih sekilas kayak pengusaha ya mas Saya pengusaha Jelas 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 Rahul sekarang silahkan Siapa lagi? Jenny ya Jenny Jenny ceritain Kalau aku Kak Robi sama kayak Mba Anjani Aku juga dijodohin juga sama bapakku Kan aku gak mau ya kayak misalkan Itu udah kayak zamannya si Tunerbaya aja dijodoh-jodohin Aku kan gak tau si Pateka apa Kak Robi Emang belum tau fotonya? Belum didatengnya belum dikenalin sama orang tua? Udah dikasih liat fotonya terus dikasih liat Tapi aku gak mau gak serah Masa yang tua-tua gitu sih yang bapak-bapak Lah Rahul juga udah dewasa Kalau cek koin Atau apa sih? Oh Kalau Rahul emang coba Kamu bibit bebet bobot kamu gimana Rahul? Ya saya pengusaha mas Apa itu? Pengusaha apa? Tambang ayah lo Saya pengusaha Mabel mas Mabel Oke terus Ya usaha saya sudah se Hampir se Pulau Jawa mas Oh Nice lah ya Oke Rahul silahkan Langsung pilih saja salah satu diantara mereka Saya mau milih Enggak Sebenernya sih kamu pada dasarnya kayak masih yakin-yakin Masih kayak kurang yakin gitu ya Setelah mereka ya Kenapa sih kurang yakin Rahul? Karena perjodohan itu Apa yang ngeganjal di hati kamu sebenernya? Ya mungkin karena perjodohan itu mas Saya pengen sebenernya lebih detail lagi mas Oke Apalagi mereka ini kan masih berlangsung perjodohannya ya Ya betul mas Saya mau lebih detail lagi Biar Kalau itu sih saya gak bisa bongkar Tapi temen saya bisa bongkar Langsung saja ini dia Roy Kiyoshi Roy gabung Roy Halo Robby Halo Roy Hai Halo Rahul, Anjani, dan Jenny Ya Ini Rahul minta bantuan Siap Pengen tahu lebih dalam tentang Anjani sama Jenny tadi Roy Baiklah Saya tempatnya Butuh tongkat kejujuran Wow Fungsi tongkat ini adalah mengungkap satu perasaan yang gak pernah diungkapin sebelumnya Robby Wow Jadi ketika seseorang megang ini dia akan berkata jujur apa adanya Masa sih Rahul, kamu mau mulai dari Jenny atau Anjani? Dari Jenny dulu Jenny? Tapi sebelum itu kamu mukanya kayak mau nangis gitu deh Yakin? Gak apa-apa Are you okay? Ya Oh baiklah Gak apa sih Roy? Oh ritualnya gitu Baiklah Jenny, pegang tongkat ini dengan baik Saya akan mentransfer energi Dan saya pengen kamu bisa berkata jujur apa adanya melalui tongkat ini Tuh, dua, tiga Apa yang kamu rasain Jenny? Kenapa nangis Aku gak mau dijodohin kak Karena saya itu, saya tidak mau menjadok. Aku tidak mahuembah. Saya tidak pernah menjadok. Aku tidak mahu membahas. Aku tidak mahu membahas saya. Aku tak... Baiklah, Jenny... Jenny, aku cabut ya. Aku gak mau dijodohin, Kak Dayu. Baik, saya ngerti. Ternyata Jenny menyimpan satu perasaan ya. Dia gak mau dijodohin sampai dia trauma seperti itu. Baiklah. Tadi berarti Jenny jujur ya, Roi? Ini jujur, Robi. Dari hatinya yang paling dalam ya. Baik. Kasih ya. Jenny yang sabar ya. Gak, Roi, tolongin aku. Siap. Baiklah. Sekarang girikan... ...Anjani ya. Anjani kamu siap kok? Belum, Mas. Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa gak mau? Cuma pegang dong kok. Gak mau aja, Mas. Ada yang ditutupin kali, Roi? Mau kamu yang bongkar atau saya yang bongkar? Mencari cintanya. Gak nutupin apa-apa, Mas, Roi. Tapi saya... Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, Mas. Saya aja, sorry. Baiklah. Kalo kamu gak bisa jujur apa-apa, deh. Kamu sering manfaatin cowok-cowok, ya? Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, siap? Salah bela orang gue tadi di parkiran. Gak. Kamu bener-bener gak jujur. Dan kamu nutupin sesuatu yang sangat... Menurut saya ini... ...kurang oke. Gila parah-kami. Parah banget, dih. Di laut. UCKLY... Jani, kalo kamu gak mau bongkar saya akan bongkar. Pertanyaan apa bumi? Tunggu om. Gak apa-baik! Jujur. Oh wow. Kenapa itu, Lo? Pertanyaan mereka pas寥. Gak apa, Mas. Jujur. Robi, saya mau jelasin, si Ajani ini di lidahnya pasang susuk.